Intro Pagi baik basudara, senang sekali saya Nasri Solisa kembali hadir lagi menemani Anda di Berita Ambon. Sejumlah informasi telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda dan berikut berita utamanya. Korsleting listrik mengakibatkan tiga rumah di Ambon hangus terbakar. Hendel gas rusak sebuah kapal cepat tabrak jembatan di Ternate. Petan di sejarah bagian barat resah akibat tanaman padi rusak terdampak banjir. Kebakaran hebat melanda tiga buah rumah semi-permanen di kawasan RT3 RW9 Kebun Cengkeh, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Rumah semi-permanen yang terbakar ini milik keluarga Maria Tua Huns, Haryanto, serta Lutfi. Warga sekitar lokasi bergotong royong memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun tak kunjung padam sehingga membakar seisi rumah. Kebakaran baru dapat dipadamkan setelah enam unit damkar milik pemerintah Kota Ambon dikirahkan ke lokasi. Itu semuanya, jumlahnya semuanya tenang marmada yang diterjimkan di lokasi Kota Ambon. Jadi berapa rumah yang terdampak Pak? Itu ada tiga unit rumah yang terbakar. Yang pertama yang paling parah itu Ibu Amar. Terus nomor duanya Pak ada api yang meletak sedikit untuk Pak Prianto dan Pak Ovan Tua Huns. Kejadian dari jam berapa Pak? Terus nomor duanya jam sepuluh. Jam sepuluh. Jadi ini mula sumber apinya dari sebelum mana Pak? Tetangga di bawah. Jadi berapa rumah yang terdampaknya Pak? Tetangga di tiga. Tidak ada korban jiwa, namun kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik Rabu Malam ini mengakibatkan kerugian material ratusan juta rupiah. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon. Kapal cepat bernama M. Femiko Natalia di kota Ternate menabrak jembatan pelabuhan Ahmad Yani Ternate karena diduga mengalami gangguan Hendelgas. Peristiwa kapal M. Femiko Natalia menabrak jembatan pelabuhan Ahmad Yani kota Ternate yang direkam salah satu warga dan disebarkan luas ke media sosial ini menggegerkan warga kota Ternate. Kapal cepat ini awalnya mengangkut penumpang dari Jailolo Kabupaten Halmahera Barat menuju pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Namun pada saat hendak sandar di pelabuhan, kapal mengalami gangguan pada Hendelgas sehingga kapal tidak mampu dikendalikan lalu menabrak jembatan. Sebagian penumpang terlihat panik dan meloncat ke jembatan. Kemarin ada kejadian pada hari Selasa tanggal 15 yang lebih jam 18.20 ada hampir setengah 7 jadi pada saat kapal M. Femiko Natalia itu memasuki pelabuhan Ahmad Yani untuk melakukan melabakasi dan melabakasi eh sorry, untuk melakukan melabakasi penurunan penumpang ternyata pada saat mau sandar di tenaga sebelah selatan itu mereka mengalami disfungsi handle jadi handle itu pada saat dinetralkan mesin tetap berputar sehingga kecepatan kapal itu masih lanjut tidak ada korban jiwa dalam insiden ini namun bagian depan kapal rusak parah serta fasilitas pelabuhan berupa pagar pembatas sepanjang 4 meter roboh Syahril Helmi melaporkan dari Ternate Tim Sargabungan masih terus melakukan pencarian terhadap seorang bocah asal Desa Elpaputih, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat yang tenggelam di pantai Desa Elpaputih dengan mengerahkan sejumlah armada basarna serta personel pencarian dilakukan dengan menyisir perairan dugaan korban terseret Yohanes Kaihena umur 14 tahun hilang saat berenang di pantai Desa Elpaputih setelah mendapat laporan basarna selangsung melakukan pencarian dengan menyisir lokasi diduga korban terseret namun korban belum ditemukan pencarian terhadap korban akan terus dilakukan Tim Sargabungan hingga 7 hari mendatang Tim Liputan melaporkan dari Seram Bagian Barat Proses pencoblosan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Buru Selatan sebentar lagi digelar Guna menjamin semuanya berjalan damai serta jujur dan adil berbagai siruan disuarakan berbagai elemen di Namrole Kabupaten Buru Selatan antara lain Polres Buru Selatan dan berbagai kelompok Paguyuban di Namrole Kabupaten Buru Selatan tidak akan melakukan segala bentuk ancaman bertambah menetapkan kepentingan umum dan menghormati hak atas manusia kita bisa mendukung satu sama lain sehingga kamu timmas atau keamanan pertuban masyarakat dibuatkan itu sendiri baik selama Pilkada ataupun setelah bisa berjalan lancar pentingnya ini adalah langkah-langkah bagaimana kita mendukung dalam rangka pembangunan Bupati Selatan ke depannya sehingga sesuai dengan harapan semuanya dan masyarakat Buru Selatan untuk kota semua sama-sama menjaga Bupati 2004 damai adil dan maklumat Polres Buru Selatan serta kelompok Paguyuban di Namrole juga meminta semua kontestan Pilkada harus menjaga demokrasi berjalan baik serta suasana pemilu yang kondusif agar pemilihan kepala daerah 2024 sesuai harapan rakyat acara diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan bersama jaga Pilkada damai Ramli Belasa melaporkan dari Buru Selatan Terima kasih telah menonton